Gadis Perkim Kota Jambi Mas Rizal mengatakan, tahun ini pihaknya mentargetkan pemasangan lampu penterangan jalan sebanyak 1.500 unit lampu LED. Namun hingga saat ini baru terpasang 500 unit lampu yang tersebar di jalan umum dan jalan lingkungan di Kota Jambi. Mas Rizal menambahkan, untuk kebutuhan lampu jalan di Kota Jambi terus mengalami peningkatan sejalan dengan banyaknya perkembangan pembangunan perumahan yang butuh penterangan. Kebutuhan hingga tahun 2023 ke depan, diakui Mas Rizal, Kota Jambi masih membutuhkan 18.000 unit lampu penterangan jalan. Terkait dengan anggaran yang disiapkan Perkim di tahun 2020, untuk pemasangan lampu hingga pembayaran rekening listrik, pihaknya menyiapkan anggaran di atas 16 miliar rupiah. Anggaran, total anggaran untuk lampu termasuk dengan pembayaran rekening listrik itu sekitar mungkin di atas 16 miliar. 16 miliar tahun 2020. termasuk pembayaran rekening listrik.